Terima kasih 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 Pak, Ibu jahat banget sih Masa Ibu gak kasian sama Imo Sudah, kamu jaga adik aja Nanti kalau kompresnya kering Kamu basain lagi Kayak bapak tadi gitu ya Kayak padaku, come, you know, mas Sandz Cuma gara-gara Guci pecah. Mas tahu nggak, Guci itu pemberian leluhur dari keluarga aku. Itu Guci keramat. Sekarang Guci itu pecah. Nanti kita kualat. Ngerti? Kualat! Masya Allah, Bu. Itu musrik. Kita nggak boleh menduakan Allah. Hanya Allah yang menentukan segala sesuatu dalam hidup ini. Dari dulu aku sholat, jengkang-jengking itu nggak ada gunanya. Tetap aja hidup kita susah, sengsara. Astagfirullah. Istighfar, Bu. Kamu tuh nggak usah nyuruh-nyuruh aku istighfar ya? Buktinya kamu sholat, tetap aja kan kamu hidupnya susah. Nggak bisa nyukupin kebutuhan hidup kita. Saat hatiku Berikan aku hidayahmu. 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 Insya Allah. Berikan aku hidayahmu. Ya, Mas Supri harus tak berusaha. Ajak segala sekalanya dia ke musuh. Sudah, Ustaz. Saya nggak bosan-bosannya mengingatkan dan mengajak istri saya untuk sholat dan mendengarkan ceramah. Tapi Jawabannya mengerikan sekali buat saya. Udah sana, kamu pergi sekarang. Aku butuh duit buat beli kalung, buat beli gelang. Aku mau ke pengajian. Sebentar aja. Ngapain sih pakai ngaji segala? Emangnya dengan ngaji itu bisa nyukupin kebutuhan anak istri? Jangan banyak alasan, Bire. Aku tahu banget kalau kamu di sana itu mau santai. Mau tidur-tiduran di musola. Iya kan? Bu, aku ini kan mau ngaji. Harusnya kamu malah senang. Malah seharusnya kamu juga ikut aku ke sana. Apa? Aku ikut ngaji sama kamu? Ntar aja, kita itu ngaji. Kalau udah kaya, sekarang lagi susah kayak gini. Ngapain ngaji? Udah, sekarang kamu pergi sekarang dan jangan pulang ke rumah ini sebelum bawa duit. Udah sana. Mas Supri, gimana sih? Istri saya seperti orang yang sudah ditutup hatinya oleh Allah. Sulit sekali untuk mengajaknya ke jalan Allah. Saya harus bagaimana, Ustaz? Saya takut nanti saya dimintai pertanggung jawaban oleh Allah. Karena nggak bisa membimbing istri. Yang penting, Mas Supri telah memberikan contoh yang baik kepada istri Mas Supri. Dan telah mengajak istri Mas Supri kembali ke jalan Allah. Harus tetap berusaha, Mas Supri. Insya Allah, Mas Supri dijadikan Allah untuk masuk pada golong-golongan orang yang dicintai oleh Allah SWT. Loh, kok tidur di sini? Ini, kan dingin. Kenapa nggak di kamar? Aja, sama Imo, nggak boleh tutur di dalam. Sama Ibu. Kenapa? Assalamualaikum. Ibu. Dari mana kamu? Dari Mushola. Mushola terus, Mushola terus. Tadi ada cerama Ustaz Fatah. Kamu tidur di luar sekarang. Jangan ganggu aku, aku mau bangun siang. Biar mampus sekali ya. Ajaan bobok pakai ini ya. Bapak aja yang pakai. Bapak kan besok kerja. Nanti capek. Buat kamu aja. Bapak nanti gampang. Bobok pakai kardus bekas. Ini ambil, sayang. Buat kamu aja. Bapak. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kamu berdandar yang bagus dan kamu kelihatan seksi biar orang-orang yang datang bersiarah itu senang datang ke sini. Faham? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dia sama sekali gak pernah menghargai jerih payahku. Mungkin kalau aku jadi direktur perusahaan besar, baru dia bisa menghargai aku. Sayang, aku cuma pemulung. Istriku tuh gak kayak gitu. Dia tahu kok kalau penghasilan aku cuma 30 ribu sehari. Dan anakku empat. Tapi dia gak pernah mengeluh. Dia malah membantu aku kok mencari penghasilan tambahan lain. Dengan cara... Ya, jadi tukang cuci di rumah orang kaya. Enak kamu, Di. Punya istri bisa mengerti kamu. Sabar, Di. Susah diatur. Kenapa, Mak? Itu orang-orang perempuan yang jual bunga itu disuruh pakai baju bagus, disuruh dandan. Susah banget. Apa mereka itu gak tahu kalau cari kerjaan itu susah? Iya ya, Mak. Saya aja jualan jamu karena susah cari kerja. Pengennya sih ganti kerjaan. Soalnya kalau jualan jamu itu dapetnya cuma capek doang. Saya udah bosen, Mak. Hidup susah. Kenapa? Kamu tuh cantik, Mak. Gampang cari duit kalau mau. Masa iya sih, Mak? Gimana caranya? Iya. Kamu jualan bunga saja di sekitar makam ini. Gampang. Kamu dandan yang seksi, berbaju bagus, dan kamu melayani orang yang datang siarah sini dengan senang, dengan ramah. Terus-terus. Kamu kan tahu, orang datang ke sini itu kan butuh bunga, dan dia harus melakukan sek di dalam makam ini. Terus, Mak, itu terserah kamu. Kalau kamu hanya mau jual bunga saja, juga boleh. Tapi kalau kamu kepingin uang banyak, ya kamu harus menemani pesiara itu tidur. Siapa tahu dapat orang yang kaya, kamu kan beruntung. Iya ya, kenapa enggak kepikiran dari dulu? Mendingan aku jualan bunga saja. Siapa tahu aku bisa ketemu orang kaya, dan aku bisa hidup senang. Kalau aku ketemu orang kaya, aku pasti tinggalin itu si supri laki-laki miskin yang enggak berguna. Iya, itu terserah kamu. Kalau kamu mau, emak juga mau memasukkan susuk di tubuhmu, supaya kamu itu cantik. Dan dapat laki-laki. Saya mau. Selamat datang di surga dunia. Tidak. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hilangkanlah penyakit fasik, takkabur, zolim, sombong, dan dusta yang ada dalam diri istriku. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku ini. Tidak. 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 Shhh. Coba lihat tadi. Kamu sekarang sudah kelihatan berbeda. Sekarang kamu kelihatan lebih cantik. Terima kasih. Terima kasih. Mak yakin kamu jadi primadona di disa ini? Aku kelihatan lebih mudah. Sekarang wajahku terlihat lebih menarik. Sekarang wajahku terlihat lebih mudah. Sekarang wajahku terlihat. Cepat! Mulai sekarang. Lu harus ngasih gue duit. Ngerti gak? Eh, mana duit? Jangan, Bang. Muka gampar lagi loh. Ampun, Bang. Ampun. Mana? Cuma segini? Yang bener aja loh. Masih ada lagi kan? Apa nih? Jangan lho. Makan tuh, makan. Lumayan. Lumayan. Heh. Mana uang kamen kamu? Kok sampe berdarah-darah kayak gitu sih? Juga bukan sama abang yang rongkrong disana. Bener. Iya, Bu. Uang ajang yang dapet dari ngamen diambil semua. Kamu gak bohong kan? Ntar kalau bapak pulang, Lima bilangin biar abang diajar. Apa? Kalian mau bicara sama bapak? Bapak kalian itu tidak ada gunanya. Habis beli lagi. Ambil aja. Maksudnya beli. Penyok gue habis. Eh, siapa yang tadi memalak dan mukol anak gue? Cakep juga nih cewek. Nyokap bocah yang tadi ya? Eh, anak kurang ajar. Lu tuh jangan macem-macem ya? Masih kecil kayak gini udah beraksakan. Yaudah. Kalau gitu, Lu empok mau gak jadi bini gue? Jangan macem-macem ya? Gue bisa bunuh lu semua tau gak? Hah? Berani lu? Kurang ajar lu sama gue? Anak brengsek. Apa lo? Hah? Tolong! Weh! Tolong! 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 Mau lari kemana lu, Poh? Hah? Ampun! Ampun! Tadi lu mukul gue. Sekarang lu rasain nih! Mau gue isi panci perut lu ya? Ampun, Mak! Ampun, Mak! Kok mereka takut sama emak sih? Iya, dia takut emak santet. Kamu itu harus hati-hati ya berhubungan sama mereka. Seharusnya kamu itu gak usah pakai kekerasan. Habis mereka udah kurang ajar, Mak. Biatpun anak kecil mereka udah ganggu saya. Nah, itu tandanya susukmu itu bekerja dengan baik. Jadi kamu harus hati-hati. Tapi, jangan khawatir. Kamu itu bisa membutahkan mata hati mereka. Ah, sakit. Pak, tadi abang yang di ujung jalan sana, Pak yang mukulin Mbah Ajeng. Tadi duit kita juga diambil. Ibu kamu mana? Kenapa kamu nanyain aku? Tahu gak, anak tolol kamu itu tadi dipalak sama anak yang nongkrong di ujung jalan. Seharusnya kamu yang ngurusin masalah seperti ini. Kamu menemui anak-anak muda itu dengan pakaian begitu? Iya. Kenapa? Ada yang salah. Sadar, Bu. Kalau kamu mengumbar aurat begitu, bisa mengundang setan. Mereka itu bisa mencelakakan kamu. Alah, kamu tuh bisanya ngomong doang. Begini gak boleh, begitu gak boleh. Tapi kamu bisanya apa? Cari duit aja, kamu gak bisa. Itu, tandanya susukmu itu bekerja dengan baik. Jadi kamu harus hati-hati. Tapi jangan khawatir, kamu itu bisa membutahkan mata hati mereka. Kamu gak dagang hari ini. Iya, aku udah berhenti jualan jam. Yaudah, gak apa-apa. Aku akan kerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan kita. Kerjaan kamu itu cuma pemulung. Emangnya kamu sanggup beliin aku perhiasan? Pikiran kamu gak pernah berubah. Dari hari ke hari yang kamu pikirin cuma harta dan uang. Ya, jelas dong. Tanpa uang dan harta, emangnya kita bisa hidup? Jangan ya kamu bilang bisa. Sebab sebagai laki-laki, kamu itu sudah gagal ngebahagiain anak dan istri kamu. Tanpa harta, kita juga bisa merasakan kebahagiaan. Itu buat kamu. Kalau buat aku, kebahagiaan itu jelas harta dan uang. Gimana kita bisa dihargai orang kalau kita gak punya uang dan harta, mas? Yang ada kita dihina, dihina. Dan dihina itu sakit rasanya. Astagfirullahaladzim. Sadar dong, bu. Harta itu gak dibawa mati. Yang nanti kita bawa itu hanya sehelai kain kafan dan amal perbuatan kita. Ya, jadi jangan silau dengan harta. Kamu yang gila iman. Ngapain kita beriman kalau kita tetap susah juga? Jadi, kamu mau usaha apa? Mas, mas. Sini, mas. Beli bunganya sama saya aja. Nih, bunganya masih bagus loh. Tuh, seger, mas. Ya kan, mas? Ya udah deh, saya beli semuanya ya. Beli semuanya, mas? Iya. Boleh nih. Makasih ya, mas. Gampang banget sih jualan. Kamu hebat. Sini? selamat menikmati 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 Bu, hari ini penghasilanku lumayan Oh ya, dapet duit berapa? Aku dapet 30 ribu rupiah Ya ampun, banyak banget duitnya Ini bisa beli apa ya? Oh iya, bisa beli kerupuk satu gerobak Kamu pikir dapet duit segitu banyak ya? Aduh, dasar laki-laki gak berguna Bu, ibu jangan marah terus sama bapak Bapak kan kasihan sampai cari uang Iya, ibu gak sayang sama kita lagi Anak kurang ajar Kalian itu anak kecil Tau apa sih urusan orang tua? Bapak, kamu itu laki-laki tidak berguna Laki-laki yang lemah Tapi, ibu jangan marahin bapak taruh setiap hari Awas ya kalau kalian berani kebatas ibu lagi Sudah, sudah Gak perlu ribut-ribut begitu Sudah, sana Kamu urusin tuh anak-anak kamu Kamu masih menari, Tati Ngapain mau diajak hidup susah Wah, lumayan Dapat lima ratus ribu Hmm, kenapa gak aku sekalian aja tuh minta duit sama orang brengsek itu Lumayan kan bisa tambah-tambahin aku untuk beli emas nanti Pak, panjang lapar Tadi siang ibu belum makan Ini tadi bapak beli nasi Eh, aku juga lapar Dari tadi kan aku juga belum makan Kamu ini keterlaluan sekali sih Gak bisa mengalah sedikit sama anak-anak Aku tuh udah bilang sama mereka Kalau mereka lapar ya mereka harus cari kerja dong Eh, pak Sekarang mana hasil uang kerja kamu? Mana? Makanya Kalau laki-laki itu harus pinter cari duit Udah sana kalian keluar Ngapain sih? Disini terus Sampai jumpa Sampai jumpa Bentar ya Alhamdulillah Allah sayang sama kalian Biar cuma sedikit Gorengan ini rejeki dari Allah Kita harus bersyukur Makan Itu dulu ya Buat ganjal perut Besok kalau Bapak dapat uang Kita beli nasi Sampai jumpa Biar Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati Bapak janji mau cari barang-barang yang banyak biar dapat uangnya banyak dan kita nanti bisa beli nasi padang kalian mau kan makan nasi padang? benar ya Pak jangan main jauh-jauh ya Bapak akan kembali secepatnya Tati! Bajunya baru ya bagus gak modelnya? bagus terus-terus kalungnya aku gimana? bagus sih cuma kecil memangnya berapa gram sih? 2 gram ah kamu masih kalah sama si Marni dia lebih gede gramannya Marni yang tukang jamu itu? iya malahan kalungnya 10 gram yang benar sih? kalau kamu gak percaya nanti kalau kamu ketemu dia kamu lihat Sialan gara-gara anak berengsak itu aku jadi ditanya begini Mas Ratno datang Murti aku titip dulu ya ya aku pergi hai Mas jalan yuk jalan kemana? kemana aja yang mau jalan ya yuk thank you kemana Mas? suka sama pelayanan saya? ah ya aku suka saya cuma takut Mas gak suka ah enggak aku senang senang kau mudah nih kak? iya saya sudah pernah menikah tapi saya cerai lagi pas setelah hari pernikahan saya selesai kenapa? masih dijawab sekarang nah enggak 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 usah kalau kamu memang keberatan enggak usah yang penting kamu sekarang melayani aku dan mulai saat ini kamu mesti melayani aku terus oke? dia mulai tergila-gila sama aku boleh tapi kalau bisa saya minta satu ikatan yang sah maksud kamu kita menikah? ya semacam itu biar kita gak canggung dan ada yang menjamin hidup saya oke oke tapi mungkin kita gak perlu ada kegiatan yang penting kita serumah dan aku akan penuhi semua keperluanmu itu juga boleh aduh iya mak mbak mbak Ajeng pusing nih mbak mbak Ajeng kenapa? gak tahu mbak Ajeng? mbak Ajeng ajeng kenapa dia mok? mbak Ajeng mbak Ajeng mbak Ajeng mbak Ajeng 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 Ini saya kasih obat turun panas ya, Pak. Nanti kalau 4 hari demen masih tinggi, tolong cepat kembali ya. Iya. Terima kasih, dokter. Ini obatnya, Pak, semua jadi 15 ribu rupiah. 15 ribu? Waduh. Pak, ini obatnya 15 ribu. Maaf, Mbak, tapi uang saya cuma segini. Kurang, Pak. Ini kan cuma 12 ribu. Maaf, tapi saya nggak punya uang lagi. Ya sudah, kali ini Bapak boleh kurang. Tapi lain kali kalau Bapak tidak bawa uang lagi, kami tidak akan melayani. Iya, Mbak. Terima kasih, Pak. Iya. Sampai jumpa. Ayo turun Aduh, tampak berat kamu Pak, ini sepedanya buat aku ya Iya, ini Bapak dikasih orang Memang Bapak sengaja minta buat kamu Hati-hati ya Tadi, Bapak beli ubat buat kamu Sebentar ya Minum obatnya ya Biar cepat sambung Sekarang Kamu tidur ya Istirahat Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Tuh, lihat Dari mana tuh, hari gini baru dibalikin Alah, udahlah Ngapain sih ngelusin-ngelusin orang Mbak Tati Mbak Tati Mbak Tati, Mbak Tati dari mana Ngapain kamu tanya-tanya Kalau aku bilang aku pulang dari hotel Kamu mau apa? Astagfirullahaladzim Istighfar Mbak Jaga ucapannya Kalau nanti Mas Supri dengar Dia sakit hati Mbak Biarin aja dia dengar Aku malah pengen dia tahu Kalau aku ini abis pulang dari hotel Kalau benar begitu Mbak keliru Mbak bisa dilaknat sama Allah Heh, Marni Yang ngomong seperti kamu itu banyak sekali Dan aku paling benci Kalau ada orang yang sok nasahatin aku Jadi Sebelum aku marah Lebih baik kamu berhenti Untuk ikut campur dan menasehati aku Ngerti Jangan, Ajeng Kamu gak apa-apa? Ajeng Kenapa kamu? Minum dulu, sayang Minum dulu Pak, Mbak Ajeng kenapa? Mbak, kamu sakit Tapi gak apa-apa kok Ya Hei Bu Ajeng sakit Dia harus segera dibawa ke rumah sakit Kamu aja yang bawa Kamu kan bapaknya Ya, tapi kan Dia anak kamu juga, Bu Dia harus segera ditolong Kamu udah mulai nyuruh-nyuruh aku Kamu aja yang bawa Kamu kan bapaknya Aku tahu kamu punya uang Ayo kita bawa dia ke rumah sakit Enggak, aku gak mau Aku kerja itu untuk keperluan aku sendiri Kalau dia sakit Dia pake uangnya dong Atau gak kamu aja bapaknya yang cari biaya ruang sakit Kamu betul-betul keterlaluan Kamu sama sekali gak peduli sama anak sendiri Kamu tuh gak usah banyak ngomong ya Harusnya kamu yang bertanggung jawab Bu 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 Jangan nanis Ayo, enggak kenapa-napa, kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pri, ada apa, Pri? Keliatannya kok kamu bingung sekali? Anakku sakit. Sakit apa, Pri? Enggak tahu, Di. Tadi sih, aku sudah bawa ke puskesmas. Tapi enggak sembuh. Badannya menggigil terus. Tolong aku, Di. Aku pinjam seratus ribu buat dia berobat. Pri, kebetulan aku lagi enggak ada uang. Emangnya istri kamu enggak punya uang? Dia enggak mau mengobati anaknya. Dia bilang itu tanggung jawabku. Aku jadi bingung, Di. Bentar, Pri. Pri, aku punya uang. 7.500. Ambil lah. Ambil, Pri. Enggak usah. Percuma. Enggak akan cukup. Ambil lah. Ini enggak minjam kok. Aku ikhlas. Terima kasih, Di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.